Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zai Channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan Pada kesempatan ini saya sedang berada di Peternakan penggemukan sapi potong Yaitu sapi bali, sapi semental, limosin Yang mana? Pada peternakan masyarakat Ini yang merupakan peternakan penggemukan sapi Mereka memberikan pakan ternak berasal dari solit ataupun lumpur sawit Ya, ini sobat ternaknya baru selesai makan Sebagian ada yang sudah kenyang Sebagian lagi ada yang masih makan Bahan baku pakan ini Terdiri dari solit ataupun lumpur sawit Kemudian ditambah dengan Gedebok ataupun batang pisang yang dicaca-caca Kemudian ditambah dengan ampas tahu Jika kebetulan Pas ampas tahu lagi banyak atau lagi tersedia dan harganya lagi murah Jika harganya lagi mahal Ampas tahu biasanya tidak dipakai Kadang-kadang juga ditambahkan dedak Itu juga jika kebetulan harga dedak lagi murah Dan Pasokan ataupun ketersediaan dedaknya juga lagi banyak Kalau harga dedaknya mahal Maka juga tidak dipakai dedak Ataupun jika dedaknya langka Biasanya tidak pakai dedak Ya, sobat Nah, pada hari ini saya lihat Pakannya tidak ada tambahan dedak Hanya terdiri dari solit ataupun lumpur sawit Dan Gedebok Pisang Dan ampas tahu Nah, tata cara ataupun cara pengolahan dan pembuatannya Sudah ada pada video-video kami sebelumnya Boleh, sobat buka kembali video-video kami sebelumnya Ada tutorial cara pembuatan fermentasi solidnya Ada juga tutorial cara pencampuran bahan-bahan Yang diperlukan untuk pakan tena Nah, ini, sobat Ini, sapi bali Masih dalam masa penggemukan Disini, disini biasanya Awalnya membeli sapi yang masih relatif kecil Ataupun kurus Kemudian Dipelihara beberapa waktu Digemukan Setelah gemuk Setelah gemuk nanti baru dijual Ataupun dipotong Biasanya Pada saat baru beli Sapinya Diberi vitamin Atau multi vitamin Sapinya diberi vitamin Kemudian diberi obat cacing Kemudian Satu bulan kemudian Diulangi pemberian vitamin Dan obat cacingnya Nah, setelah itu baru diulangi Pertiga Sampai empat bulan Kemudian Lihat Melihat Situasi dan kondisi Kecacingan dari Sapi tersebut Jika memang Harus segera diberikan obat cacing Sebelum 3-4 bulan Maka Diberikan Atau Jika Sapinya tidak punya Kendala dengan cacingan Cukup Diberikan 3-4 bulan Obat cacingnya Sebagai Untuk Pencegahan Ataupun Pengeliharaan Dari Cacingan Nah, sobat Jika di wilayah Sobat Semua Ketersediaan Solid Ataupun Lumpur Sawitnya Cukup memadai Maka Bisa dipakai Atau digunakan Untuk Pakan Ternak alternatif Pada Penggemukan Sapinya Untuk Membuat Solidnya Kualitasnya Tetap Terjaga Dalam Waktu yang Cukup Lama Maka Solidnya Disarankan Untuk Difermentasi Terima kasih Sobat Semoga Bermanfaat Terima kasih Kepada Yang sudah Menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan aktifkan Tombol lonceng Semoga Sobat Semua Selalu Dalam Nimpan Rahmat Dan Hidayah Allah Subhanahu Semoga Semoga Dimudahkan Dan Dilancarkan Semua Aktivitasnya Dan Dimudahkan Semua Rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa